tabe bro brai semoga kabar kalian peace case selalu dalam lindungan Tuhannya Mahasa bunda membuatkan ramalan rasa cintanya untuk peace case yaitu sewaktu ya dulu bersama maupun saat sekarang bagaimana perasaannya untuk peace case atau rasa cintanya ini bunda buatkan yang lagi bersama yaitu berpacaran maupun yang berumah tangga ingin tahu perasaan pasangan kalian ya ada pula yang bermasalah maupun yang sudah berakhir hubungan kalian dengan peace case atau dengan mereka yang di link apapun elemennya bila ada kata-kata bunda yang salah bunda minta maaf terima kasih kalian mendukung channel bunda langsung berdoa tabe bro brai bunda kesemangat bagaimana rasa cintanya untuk peace case energi keseluruhan yang di link dengan peace case sebelumnya rasa cintanya kepada peace case mereka ya dari perasaan mereka sangat luar biasa mencintai kalian tetapi saat sekarang mereka lagi stuck menjalani ya komunikasi dengan peace case seperti itu itu sebagian sebagian mereka berusaha untuk memperbaiki perkataan maupun tindakan ini saat sekarang ya bro brai dan ini energi orang banyak bro brai bukan personal reading kita lihat atau kita mulai dari hubungan yang berpasangan ya lagi bersama ini bro brai sebelumnya bagaimana perasaannya untuk peace case perasaannya untuk peace case kalau bunda rasakan bila kalian di link dengan elemen tanah api disini ada seseorang yang berusaha ya meracuni pikiran elemen tanah api sehingga sempat hubungan kalian kalau bunda rasakan ini ya sempat ada kesalahpahaman sewaktu energinya ini ada hampir 7 bulan ada pula 2019 sempat kalian ada kesalahpahaman ada di tahun 2020 ada kesalahpahaman karena tiba-tiba perasaan suami kalian atau istri kalian pacar kalian lelaki maupun wanita lebih mendengarkan saran teman untuk bagaimana ada kekacauan berkomunikasi dengan peace case itu ada keributan tetapi bila kalian di link dengan elemen tanah sorry ya elemen air dan udara disini sewaktu dulu sebelumnya mereka tidak peduli apa kata orang tentang peace case intinya mereka lebih banyak berdoa ibadah bagaimana energinya karena disini ada energi negatif sehingga ada kekacauan di dalam komunikasi kalian ada juga saling menyakiti kata-kata ada saling sorry ya bro seperti arogan di dalam hubungan percintaan kalian terutama kalian di link dengan elemen tanah api bila kalian di link dengan elemen air udara mereka tidak perlu di apa kata orang lain intinya bagaimana tetap mereka memberikan dukungan kepada peace case kita lihat saat sekarang bagaimana rasa cintanya untuk peace case saat sekarang bila kalian lagi berumat tangga mereka sangat luar biasa bahagia dan menyadari tentang kekacauan di dalam hubungan percintaan kalian terutama dari elemen tanah dan api mereka juga mulai mengharmoniskan ya rumah tangga kalian atau kalian berpacaran ingin ada keinginan mereka langsung bertindak untuk berkomitmen kejenjang lebih serius ya menawarkan cinta ini dari elemen tanah dan api mereka menawarkan ya untuk bagaimana membahagiakan satu sama lain jadi ada energi yang luar biasa saat sekarang bila kalian pernah sempat ada kekacauan di dalam ya percintaan kalian komunikasi ya saling menyakiti ada perubahan dari elemen tanah api untuk bagaimana ya memberikan ya suatu keharmonisan di dalam hubungan kalian ada pula yang berpacaran ingin bertemu membicarakan komitmen seperti itu yang mulai rasakan energinya bila kalian diling dengan elemen tanah elemen air dan udara air dan udara mereka juga berusaha sepertinya berusaha mengobati perasaan piskes yang selama ini sudah banyak berjuang untuk elemen udara dan air seperti itu energi saat sekarang rasa cintanya untuk piskes kita kembali dengan rasa cintanya rasa cintanya untuk piskes ini khusus yang bermasalah ini rasa cintanya sebelumnya untuk piskes dan saat sekarang walaupun sudah ada permasalahan kalian atau menggantungkan hubungan ini bunda hanya ambil satu kartu nanti bunda bacakan satu persatu elemennya apa yang sebenarnya terjadi dan apa perasaan mereka rasa cintanya yang bermasalah ada apa ini semangat bro bro sebelumnya atau sewaktu dulu mereka bimbang menghadapi piskes itu yang bunda rasakan bimbang kebingungan sendiri bro apa apa yang harus mereka lakukan atau meyakinkan piskes agar hubungan kalian membaik dari elemen tanah dan api bila kalian dealing dengan elemen udara piskes udara dan elemen air mereka berusaha bagaimana tidak mengakhiri hubungan ini kepada piskes yaitu dari elemen udara dan ya dan air tidak ingin mengakhiri hubungan ini tetapi bila dari elemen tanah api mereka sebenarnya tidak mati rasa tentang rasa cintanya kepada kalian piskes tetapi mereka melihat piskes sepertinya sudah tidak ingin lagi berkomunikasi baik dengan elemen tanah api sehingga timbulah energi mati rasa kepada piskes ada pula mereka memperbaharuhi hubungan kalian itu yang menerasakan energi yang bermasalah ini energi rasa cintanya sebelumnya ya sewaktu dulu kita lihat sewaktu sekarang waktu sekarang bagaimana rasa cintanya untuk piskes walaupun hubungan kalian ada bermasalah saat sekarang mereka sepertinya ada keinginan untuk membahas hubungan kalian intinya seperti itu membahas apakah hubungan kalian harus diakhiri atau bagaimana diperbaiki hubungan ini terutama kemungkinan kalian dealing dengan elemen udara udara ada udara api air mereka ada keinginan untuk memperjelas hubungan kalian kemungkinan kalian dealing dengan elemen tanah kaprikon virgo taurus ini sama-sama saling memblokir komunikasi dan disini mereka menginginkan suatu kehidupan yang baru lagi untuk diri mereka yaitu dari untuk elemen tanah kaprikon virgo taurus berarti ada perencanaan dari elemen tanah kaprikon virgo taurus untuk piscis meminta suatu solusi dari piscis dan ada keinginan mengakhiri atau mengakhiri drama mereka dan ingin rujuk kembali kepada piscis tetapi bila dari elemen api air dan udara sebenarnya perasaan mereka rasa cintanya saat sekarang mereka masih berusaha untuk healing berusaha mencintai diri sendiri agar bagaimana terkoneksi kembali dengan piscis disini kalian ada jarak ada komunikasi yang tidak lancar kalian ini ada yang berumat tangga tetapi digantungkan kalau bunah rasakan ya ada pula hubungan cinta segitiga jadi ada dilema di dalam hubungan permasalahan kalian jadi ini bila kalian dilema dengan elemen tanah piscis mereka ada berpikiran untuk meminta solusi dari piscis terutama solusi karena ada pihak ketiga bagaimana hubungan ini elemen api air udara mereka masih berusaha healing memperbaiki ya memperbaiki ya kelakuan mereka pernah menghadirkan pihak ketiga seperti itu yang hubungan bermasalah tentang perasaan mereka sekarang ini perasaan sebelumnya atau sewaktu dulu belum ada permasalahan kita kembali lagi dengan hubungan percintaan yang sudah berakhir bagaimana rasa cintanya untuk piscis sebelum berakhir hubungan kalian rasa cintanya untuk piscis sebelum berakhir hubungan percintaan kalian disini mereka sangat luar biasa mencintai kalian Aries sewaktu belum berakhir hubungan kalian dan disini mereka masih mengharapkan ada harapan mereka untuk mengulang kembali ya seperti itu mengulang kembali disini ada kekuatan mereka pula bagaimana menegaskan tentang perasaan mereka terutama kalian di link dengan elemen tanah dan api mereka serahkan semua perasaannya untuk kalian Aries sorry ya Aries ini dari elemen api Aries Piscis Aries Leo dan Sagittarius elemen tanah Capricorn Virgo Taurus sewaktu bersama kalian romantis mereka sangat perhatian dengan kalian Piscis tetapi ada kesalahpahaman sehingga berakhir hubungan kalian ada pula bila kalian di link dengan elemen tanah dan api ada digantungkan tetapi merasa sudah diakhiri tetapi energi rasa cintanya dari elemen air dan udara mereka tidak mengungkapkan rasa cintanya yang sebenarnya untuk kalian dan sebenarnya mereka sangat luar biasa mencintai kalian tetapi jaga image sehingga hubungan kalian berakhir dari elemen air dan udara tetapi elemen tanah api kalau bunah rasakan mereka masih memendam mereka sudah ungkapkan perasaannya dan mereka masih ada kekuatan meyakini diri mereka bahwa ya meyakini diri mereka apabila diputar waktu lagi bagaimana kembali bersama lagi dengan peace case itu dari elemen tanah dan api kita lihat di saat sekarang hubungan kalian sudah berakhir bercerai atau putus sudah tidak ada komunikasi bagaimana perasaannya untuk peace case disini perasaan mereka mereka lebih banyak ya kembalikan semua kepada Tuhan yang Maha Esa mereka yakin takdir suatu waktu kalian pasti dipertemukan kembali walaupun sudah berakhir hubungan ini terutama mereka meyakini dari elemen tanah api udara mereka percaya namanya takdir dan kesempatan untuk rujuk kembali atau untuk bersama lagi walaupun hubungan kalian ini kemungkinan jadah hampir atau sudah berakhir ini sebagian sudah dilegalkan mungkin di tahun 2020 kalian sudah dilegalkan hubungan sudah status janda ada pula yang berpacaran statusnya sudah ada cinta segitiga disini mereka yakin takdir dari Tuhan suatu hari kalian akan dipertemukan kembali rujuk kembali itu keyakinan mereka dari elemen udara tanah dan api bila kalian dilakukan elemen air sepertinya mereka tidak percaya lagi namanya cinta sejati bro sehingga mereka lebih memilih vihak ketiga sorry itu yang bunda rasakan itu yang bunda tarik jadi kembali kepada pisces lagi ya disini ada tujuan mereka kembali bersama lagi walaupun hubungan ini sudah terlambat menurut pisces tetapi menurut mereka bila Tuhan kehendaki takdir akan mempertemukan kembali yaitu dari elemen udara api dan tanah meyakini akan ada suatu waktu Tuhan akan kembalikan lagi hubungan kalian dipulikan kembali hanya dari elemen air ini pisces cancer scorpio sepertinya tidak percaya namanya cinta sejati sehingga mereka merasakan lebih bahagia dengan vihak ketiga hanya itu yang bunda rasakan energinya dan bunda lihat terima kasih tetap semangat bro bra tab abe beri